Beras dalam bahasa sanggian disebut behas menyangin rinyang Dalam keyakinan hindu keharingan pada penciptaan alam semesta Ranying hatal langit Tuhan yang mehesa menciptakan beras untuk kelangsungan kehidupan raja bunuh Serta kelangsungan hubungan dengan Ranying hatal langit itu sendiri Sehingga diyakini sebagai serana yang akan menghubungkan manusia dengan Tuhan dan segala manifestasinya Penggunaan beras sebagai alat komunikasi antara manusia dengan Tuhan beserta manifestasinya Tertuang di ayat suci menawar Balang bitim jadi isi Hampuli balitam jadi dahah Dia balang bitim injam ku Akan berhuluang rawai pantai danum kalunin Isin hampuli balitam bunuh bambang Penyeruhan di sulau kemungan bunuh Yang artinya Beras adalah bukan saja sebagai kelangsungan hidup manusia Ia juga sebagai perentara manusia dengan yang maha kuasa Ranying hatal langit Setelah sebagai perentara gula antara manusia dengan para luhur Penggunaan beras Sebagai alat komunikasi Yaitu dengan melakukan kegiatan menawar Menawar merupakan serangkaian upacara keagamaan Yang tujuannya adalah melakukan sebuah hubungan komunikasi Dengan harapan apa yang menjadi keinginan manusia Bisa sampai tujuannya melalui perentara beras tabur tadi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton